Intro Bapak Ibu dan Sudi yang kasih Tuhan selamat malam Apa kabar Anda pada malam hari ini? Saya berdoa malam ini Anda semua mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan yang mengasihi saudara Mengawali renungan tengah minggu pada malam hari ini Saya ingin mengajak Anda membaca Roma 35 ayat 7 Yang bunyinya demikian Sebab itu terimalah satu akan yang lain Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah Ayat ini sungguh indah Mengajarkan kita supaya kita bisa saling terima satu dengan yang lain Dan kita tahu saling menerima merupakan elemen yang sangat penting di dalam gereja Kita tahu sifat gereja adalah persekutuan Orang-orang yang percaya kepada Kristus dipersekutukan, disatukan Gereja bukanlah gereja kalau tidak ada persekutuan Nah sekarang apa sifat dari persekutuan itu? Kita tahu tidak lain dan bukan adalah bahwa orang-orang di dalamnya harus bisa saling menerima satu dengan yang lain Tanpa saling menerima tidak ada persekutuan Tanpa saling menerima persekutuan bukanlah persekutuan Itulah sebabnya dikatakan bahwa saling menerima merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan bergereja Saling menerima artinya kita saling menyukai Kita saling memahami, kita saling membutuhkan Kita saling menghargai dan kita saling menopang satu dengan lain Saling menerima itu susah-susah gampang Umumnya kita pengen diterima orang lain Akan tetapi sebaliknya Maukah kita menerima orang lain sama seperti mereka menerima diri kita Artinya apa saudara? Artinya saling menerima itu harus timbal balik Anda ingin diterima? Maka terimalah orang lain Makna lebih luas dari ini adalah Jika Anda ingin dihargai maka hargailah orang lain Jika suami atau istri ingin dicintai lebih dalam Maka cintalai pasangan Anda sedalam-dalamnya Jika seorang pendeta dan majlis semat ingin jemaatnya baik Maka jadilah pendeta dan majlis semat yang baik Sebaliknya Jika jemaat ingin pendetanya dan majlisnya baik Maka jadilah jemaat yang baik Dalam saling menerima Tidak ada yang namanya bertepung sebelah tanah Kita harus saling bekerja sama satu dengan yang lain Saya mau diterima Maka saya harus menerima orang lain Dan sebaliknya Kehidupan gereja yang saling menerima akan memperhatikan sikap hidup Yang tidak membedakan anggotanya dari latar belakang apapun Termasuk tidak mengucilkan mereka yang dianggap jahat Kalau kita hanya saling menerima Antara orang-orang yang baik Maka prinsip saling menerima kita Masih dangta Bukankah Yesus pernah berkata Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu Apakah upamu Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian Matius 5 ayat 46 Dengan ayat ini Yesus mengatakan Kita mengasihi Kita menerima orang lain Tidak bergantung pada latar belakangnya Tidak bergantung pada Apa yang dia miliki Tetapi kita mengasihi dan menerima mereka Apa adanya Apa alasan Yesus Yesus yang kasih Tuhan Dan bagaimana alasan itu bisa menolong kita Untuk saling menerima Satu dengan yang lain Yang pertama mari kita lihat Roma 15 ayat pertama Di dalam Roma 15 ayat pertama Ditegaskan kepada kita Bahwa kita yang kuat Wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat Dan jangan kita mencari Kesenangan kita sendiri Saya ingin bertanya kepada saudara Kalau pada waktu itu Anda ada jemaat Roma dan mendengarkan ayat ini dibacakan Lalu Kira-kira Anda itu termasuk golongan yang mana Yang kuat atau yang lemah Mengapa Anda mengatakan termasuk golongan yang kuat Mengapa Anda termasuk mengatakan golongan yang lemah Saya mengatakan Anda termasuk bukan salah satunya Tetapi dua-duanya Karena apa Karena di dalam dunia ini tidak ada orang yang benar-benar 100% lemah Dan tidak ada yang benar-benar 100% kuat Tidak ada manusia yang ada di dalam dunia ini Yang disebut dengan superman Setiap kita pasti punya kelemahan Setiap kita pasti punya kekuatannya sendiri Kelemahan kita belum tentu dipunyai orang lain Dan kekuatan kita juga belum tentu orang lain punya Maka ketika kita memahami prinsip ini Yaitu bahwa kita semua mempunyai kelemahan Dan mempunyai kekuatannya Maka kita akan menyadari Bahwa kita tidak bisa mengerjakan segala sesuatunya sendirian Kita butuh orang lain Kita butuh hadiran sesama Kita butuh orang lain menopang kita Menguatkan kita Mensupport kita Mendukung kita Di dalam kehidupan kita Kita tidak bisa hidup sendiri Kita perlu orang di samping kita Yang bersama-sama dengan kita Baik oleh kekuatannya maupun kelemahannya Mengarungi kehidupan ini Karena itu saudara Saya ingin mengatakan Kita perlu berdamai dengan kelemahan-kelemahan kita Agar kita bisa menghargai Kelemahan-kelemahan orang lain Dengan demikian Kita dapat saling membangun Saling melengkapi Dan saling menerima Satu dengan yang lain Apa adanya Alasan lain Sudah istri yang kasih Tuhan Yang bisa menolong kita Untuk saling menerima Satu dengan yang lain Apa adanya Terdapat di dalam Roma 15 Ayat 7 yang kita bacakan Sebab itu terimalah Satu akan yang lain Sama seperti Kristus juga telah menerima kita Untuk kemuliaan Allah Ayat ini jelas Tidak bisa ditaksirkan Tidak bisa ditaksirkan lain Intinya Paulus mau memberitahukan kepada kita Kalau Tuhan Mau menerima kita Mengapa kita Menolak orang lain Ketika Tuhan Menerima kita Apa adanya Mengapa kita Mesti mencantumkan Syarat-syarat Agar orang lain Bisa kita terima Kalau Tuhan Tidak mempertimbangkan Latar berakang kita Bahkan Ketika kita Masih berdosa Dia Tetap mengasih kita Dan berkorban Bagi kita Mengapa Kita perlu Mempertimbangkan Latar berakang orang lain Supaya kita bisa Mengasih dia Mengapa kita perlu Mencantumkan Ada apanya Supaya kemudian Kita bisa Menerima orang itu Di dalam kehidupan kita Saudara Setiap orang Pasti bertumbuh Dan sudah pasti Setiap pertumbuhan Membutuhkan proses Dan waktu Pernah gak bayangkan Kalau Paulus Ketika dia Baru saja bertobat Dan orang-orang Tidak mau peduli Kepada dia Tidak mau menerima Dia pada saat itu Apa yang akan terjadi Maka kita Tidak akan punya Seorang rasul Yang kemudian Mempengaruhi dunia Melalui perkampanan Injilnya Kalau segala Kelemahan Paulus Pada waktu itu Tidak diterima Oleh jemaat Pada waktu itu Maka Kita tahu Kita tidak akan Mempunyai Paulus Yang kemudian Begitu militan Untuk mengabarkan Kamu Sebagai Dan menjadi Kekuatannya Allah menerima Engkau Baik kelemahan Maupun apa yang Kau anggap menjadi Kekuatan Jadi Mengapa Kita tidak Menerima Orang-orang Yang sudah Allah terima Dan mengapa Kita tidak Menerima Orang-orang lain Sama seperti Allah telah Menerima Jemaat dikasih Tuhan Sudahkah kehidupan Saling menerima Satu dengan yang lain Secara apa adanya Kita praktekkan Di dalam kehidupannya Saya berharap Anda dimampukan Untuk itu Tuhan menolong kita Selamat malam Mari kita ambil Amin